Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari Halifah Ruh al-Rasid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas Halifah Ruh al-Rasid mengundang Abu Nawas ke istana Dan memberikan kepadanya sebuah tantangan Abu Nawas, aku ingin kamu membawa sesuatu Yang bisa membuat aku senang saat aku sedih Dan membuat aku sedih saat aku senang Abu Nawas menanggapi tantangan ini dengan tenang Dia berpikir sejenak Lalu pergi dari istana untuk mempersiapkan jawabannya Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah bingkai cermin kecil Halifah Harun al-Rasid Halifah Harun al-Rasid bingung melihat benda yang dibawa oleh Abu Nawas Apa ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Inilah jawabannya tuanku Jawab Abu Nawas sambil menyerahkan cermin kecil itu kepada Halifah Harun al-Rasid Halifah Harun al-Rasid mengambil cermin itu dan melihat wajahnya sendiri di dalamnya Abu Nawas lalu menjelaskan Ketika tuanku merasa sedih Lihatlah ke dalam cermin ini Dan tuanku akan melihat betapa berharganya diri tuanku Yang akan membuat tuanku merasa senang Kata Abu Nawas Namun ketika tuanku merasa senang Lihatlah lagi ke dalam cermin ini Dan tuanku akan disadarkan Bahwa tak peduli seberapa bahagia tuanku Akhirnya tuanku tetap manusia biasa Kata Abu Nawas lagi Halifah Harun al-Rasid sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Dia menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil memenuhi tantangannya dengan cara yang sangat cerdas dan unik Halifah Harun al-Rasid lalu memberikan hadiah kepada Abu Nawas Sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kearifannya Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang Atais Atais merupakan keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan Meskipun demikian Abu Nawas tetap menghormati tetangganya yang Atais itu Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih Ia selalu berbagi dengan para tetangga Termasuk tetangganya yang Atais itu Begitupun sebaliknya Tetangganya yang Atais itu selalu berbagi kepada Abu Nawas Jika dia mendapat rezeki yang banyak Mereka hidup rukun dan saling menghormati Meskipun keyakinan mereka berbeda Namun ada satu hal yang membuat tetangga Atais ini kesal Dengan perilaku Abu Nawas Pasalnya setiap orang Atais ini akan berangkat kerja Abu Nawas selalu berkata padanya Alhamdulillah saat melewati depan rumahnya Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolak-olak tetangganya yang Atais itu Hal itu karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya Dan sudah menjadi kebiasaannya Lama-kelamaan tetangga Atais ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ucapan tersebut Suatu pagi saat hendak berangkat kerja Ia melihat Abu Nawas sudah duduk di depan rumah Saat dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas Sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah Marahlah tetangga Atais itu Tidak ada Tuhan Teriaknya dengan mata melotot Abu Nawas pun tergejut Melihat tetangganya yang tiba-tiba marah Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salah saya? Tanya Abu Nawas heran Aku tidak suka dengan ucapanmu Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku Bentak orang Atais itu Karena tak ingin ribut dengan tetangganya Abu Nawas memilih untuk mengalah Baiklah kawan, saya tidak akan mengulanginya lagi Ucap Abu Nawas Akibat kejadian itu Hubungan antara mereka pun menjadi renggang Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silatul rohim Namun tetangga Atais itu justru malah menjauhinya Pada suatu malam Abu Nawas merasakan sangat lapar Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan Selama solat isa, Abu Nawas berdoa Ya Allah, saya sedang mengalami masa yang sulit Saya tidak punya uang juga tidak punya pekerjaan Berilah saya rezeki ya Allah Malam ini saya sangat lapar Saya membutuhkan makanan Ucap Abu Nawas dalam doanya Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang Atais Maka muncullah pikiran jahil di benak sang Atais Aku akan mengerja Abu Nawas Sekaligus membuktikan bahwa Tuhan tidak bisa memberinya makan Pikir tetangga Atais itu Kemudian tetangga Atais itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti Lalu dimasukkannya ke kantong yang besar Ia juga menilipkan kertas di dalamnya Di mana kertas itu terdapat tulisan Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang Atais Tulisnya Sepulangnya dari warung Ia meletakkan kantong besar tersebut Tepat di depan pintu rumah Abu Nawas Tetangga Atais itu lalu mengetuk pintu rumah Abu Nawas Dan langsung bersembunyi di balik semak-semak Ia penasaran dengan reaksi Abu Nawas Ketika menerima hadiah darinya Sementara Abu Nawas yang sedang khusus berdoa Menghentikan doanya Karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk Saat Abu Nawas membuka pintu Ia terkejut Melihat ada kantong besar di depan rumahnya Karena penasaran Ia segera membuka kantong tersebut dan dibuka Ternyata isinya beberapa roti yang lezat Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya Alhamdulillah ya Allah Ucap Abu Nawas setengah teriak Namun tiba-tiba ia menemukan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang Atais Sejenak Abu Nawas terdiam Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat Dia mencoba menggoda keyakinanku Pikir Abu Nawas Dengan suara lantang Abu Nawas berteriak Terima kasih ya Allah Engkau telah mengirimku makanan melalui setan Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini Tetangga Atais tersebut tentu saja menjadi kecewa Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas Dasar kurang ajar Bukannya berterima kasih kepada aku Tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya Malah aku disebut sebagai setan Gerutunya dalam hati Kisah selanjutnya Dikisahkan seperti biasa setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah Karena kayu bakar yang banyak ini akan menghasilkan uang yang melimpah Pikir Abu Nawas Tapi saat dia hendak memanggun kayu tersebut Abu Nawas tak mampu melakukannya Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas Abu Nawas Kamu tidak akan mampu memikulnya sendirian Kata kawan Abu Nawas Ia saya tahu Kebetulan sekali kalian datang Maukah kalian membantuku Meletakkan kayu ini di punggungku Pinta Abu Nawas Maaf Abu Nawas Kami juga ada kepentingan mendesak Kami tak bisa membantumu Semoga Allah menolongmu Kata kawannya Mereka berdua pun pergi meninggalkan Abu Nawas Bilang saja tidak mau bantu Tidak usah banyak alasan Gerutu Abu Nawas dalam hatinya Dengan sekewat tenaga Abu Nawas mengakutkan itu seorang diri Namun Kejadiannya as dialaminya Ia terpeleset dan jatuh Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh Berserakan di mana-mana Abu Nawas melirik ke arah sekitarnya Akan tetapi tidak ada seorang pun disitu Untuk dimintai bantuan Tiba-tiba Lewatlah seseorang yang perawakan tinggi dan besar Kawan tunggu dulu Sudikanku memantuku Mengumumkan kayu bakra yang berserakan dan meletakkannya di punggungku Pinta Abu Nawas Upah apa yang akan kau berikan Bila aku membantumu Tanya lelaki itu Tidak ada sesuatu apapun Jawab Abu Nawas Baiklah Balas lelaki tersebut dengan tersenyum Ia lalu membantu Abu Nawas Mengumumkan kayu yang berserakan Dan meletakkannya di punggung Abu Nawas Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar Dari hasil penjualan kayunya Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak Saat dia hendak pulang Tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya Lelaki itu menjelurkan tangannya sambil berkata Mana upahku Kata pria penolong Abu Nawas Upah yang mana Tanya Abu Nawas dengan herannya Bukannya tadi kamu mengatakan akan memberiku upah Balas lelaki tersebut Maka terjadilah bercakcokan diantara mereka berdua Karena tidak ada yang memengalah Lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini kehadapan Tuhan Hakim Singkat cerita Sampailah mereka berdua dihadapan Tuhan Hakim Mereka lalu mengatukan masalahnya pada Tuhan Hakim Abu Nawas sudah berjanji akan memberi saya upah Tapi ketika saya minta Dia tidak mau memberikannya Ujar lelaki itu Benar begitu Abu Nawas Tanya Tuhan Hakim Ya benar Tapi saya menjawabnya tidak ada sesuatu apapun Namun dia memaksa saya untuk memberikan upah Kata Abu Nawas membela diri Apapun janjimu Kamu harus memberikannya Abu Nawas Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua Tutur Tuhan Hakim Mendengar keputusan Dewan Hakim Abu Nawas hanya terdiam Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuhan Hakim Baiklah Tuhan Hakim Saya akan memberikan dia upah sesuai dengan janji saya Ucap Abu Nawas Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya Dan memberikannya kepada lelaki tersebut Betapa kiranya lelaki itu Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas Dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong Lelaki tersebut menjadi marah Apa-apaan ini Abu Nawas Menipu Tuhan Hakim Ia memberikan kantong kosong Tanya lelaki itu mengadu Apa isi kantong itu Tanya Tuhan Hakim Tidak ada sesuatu apapun Tuhan Hakim Jawab lelaki tersebut Kalau begitu Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya Bukankah Abu Nawas menjawab Kalau upahnya adalah tidak ada sesuatu apapun Jelas Tuhan Hakim Dengan ini permasalahan kalian saya anggap selesai Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing Ucap Tuhan Hakim Kisah selanjutnya Rumah Abu Nawas Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus-menerus didesak Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya Hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya panen Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya Jawab Abu Jahil Singkat cerita Setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panennya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menampati janjinya Patin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil Untuk menagi hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan Untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya Dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil Sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengadakan pesta Gerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengejahi Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas bergerak ke desa seberang untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika mengembalikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menagi hutang Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar Jawab Abu Nawas Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang Katanya ada dukun pesukihan Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya ke sana Jawab Abu Nawas Benarkah? Baikilah Abu Nawas Aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil Kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesukihan itu Singkat cerita Abu Nawas dan Abu Jahil Tiba di rumah dukun pesukihan tersebut Setelah memanggil keduanya Dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan disini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya Agar ia ingin kaya tanpa bekerja Ah itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korbankannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya misalnya Siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun menjelaskan Oh aku mengerti Baiklah aku setuju Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung kemetaran Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual Tengah malam setelah kembali dari rumah sang dukun Abu Nawas berkata di tengah jalan Abu Jahil Kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar Saya ikhlas Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan Jangan Abu Nawas Saya akan memberikan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan segera aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan Bukankah kamu kehabisan uang Kata Abu Nawas Saya masih punya banyak uang Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan Uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga Sejumlah uang 100 dinar Setelah diselidiki Terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut Agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya Kisah selanjutnya Dikisahkan pada saat itu Harun Al-Rasid menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas tinggal Namun sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya Dengan semenang-menang Dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap Mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru itu Satu persatu diantara mereka ditanya oleh sang gubernur Menurutmu saya gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Anda adalah gubernur yang zalim? Jawab sastrawan yang pertama Sang gubernur terperancat dengan jawaban tersebut Apa alasanmu? Tanya sang gubernur Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab Jawab sastrawan pertama Prajurit Masukkan dia ke dalam penjara Besok dia harus dihukum mati Pintas sang gubernur Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang serupa Menurutmu saya gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Tuhanku adalah gubernur yang adil Jawab sastrawan yang kedua Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya Jawab sastrawan tersebut Kamu pembohong? Kamu pembohong? Prajurit Masukkan dia ke dalam penjara Besok dia harus dihukum mati Kata sang gubernur Begitulah seterusnya Apabila dijawab adil Ataupun zalim Sang gubernur tetap memberikan hukuman mati pada para sastrawan Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas Tolonglah kami Abu Nawas Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati Kata mereka penuh khawatir Abu Nawas terkejut mendengarnya Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas heran Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita Lalu mereka ditanya satu persatu Apakah dia gubernur adil atau zalim? Bila jawabannya zalim akan dihukum mati Bila jawabannya adil juga tetap akan dihukum mati Kata mereka menjelaskan Pasti gubernur sakit Dia sudah tidak waras Ucap Abu Nawas Itulah kenapa kita kesini Abu Nawas Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati Tutur mereka Baiklah aku akan ke istana gubernur sekarang juga Kalian pulanglah Ucap Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana Sesampainya di tempat gubernur Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur Melihat kehadiran Abu Nawas Sang gubernur langsung emosi Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini Tapi kenapa aku tidak tangkap? Saya sangat tersinggung Jawab Abu Nawas Oh jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya sang gubernur Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku Aku adalah sastrawan terpantai di kota ini Balas Abu Nawas Baiklah Al-Ghojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya Perintah sang gubernur Tunggu dulu Sebelum leherku dipenggal Perintahkan Al-Ghojo-mu agar jangan sampai merusak rambutku Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur Sahut Abu Nawas Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa terpinggal-pinggal Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu Aku mengampunimu Abu Nawas Kata sang gubernur Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas Apa permintaanmu? Katakan saja Jawab sang gubernur Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku Pintah Abu Nawas Sejenak sang gubernur terdiam Aku akan mengabulkan permintaanmu Tapi ada syaratnya Kamu harus bisa menjawab tiga pertanyaanku Ujar sang gubernur Baik Tuhan saya siap menjawabnya Sahut Abu Nawas Menurutmu aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Tanya sang gubernur Tuhan bukan gubernur yang adil Bukan pula gubernur yang zalim Orang-orang yang zalim itu adalah kita Sedangkan Tuhan adalah pedang keadilan yang membalas ke zaliman Jawab Abu Nawas Luar biasa Jawabamu sungguh menakjubkan Abu Nawas Sekarang pertanyaan yang kedua Mana yang lebih bermanfaat? Matahari atau bulan? Tanya sang gubernur Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia Maka menurutku matahari kurang bermanfaat Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia Dan menjadikannya seperti siang Maka menurutku manfaat bulan lebih besar Jawab Abu Nawas Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas Meskipun leneh tapi masuk akal Baiklah Abu Nawas Sekarang pertanyaan yang terakhir Menurutmu warna angin itu apa? Tanya sang gubernur Warna angin itu merah Tuhan Jawab Abu Nawas enteng Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali Kalau kita masuk angin Lalu badan kita dikerok Pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar Berarti warna angin itu adalah merah Jawab Abu Nawas Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal Kamu memang cerdik Abu Nawas Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar Abu Nawas Tutur sang gubernur Abu Nawas Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut Maksudnya Tuhan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran Sebelum aku didikuahkan kemari Baginda Raja memberitahu saya Kalau di kota ini banyak sastrawan pintar Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu Saya berniat memanggil mereka Untuk saya kasih hadiah Tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu Ternyata kamu malah datang Untuk membantu mereka Dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya Untuk menguji kecerdasanmu Jelas sang gubernur Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan Hanya pura-pura Tanya Abu Nawas kaget Benar Abu Nawas Saya hanya ingin mengerjai mereka Sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka Jawab sang gubernur Abu Nawas pun tertiam sejenak Kurang ajar Ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya Tunggu saja pembelasanku nanti Ucap Abu Nawas dalam hati Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!